Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dalam kesempatan kali ini Kita akan Masang perangkap Masang perangkap Di seputaran tebing ini Tetapi Bukan tanpa tujuan kita masang perangkap ini Karena telah menemukan Satu sarang lebah liar Jadi rencananya nanti Madu sama sarangnya kita ambil Tetapi lebahnya tidak akan kita ambil Biar nanti lebahnya bakal masuk Ke perangkap ini Sekaligus perangkap yang ada Di sini kita ambil juga Apakah sudah ada lebah yang masuk Atau belum Seperti apa keseruannya Ikuti terus Madu Maribaya Sekilas Jadi ceritanya minggu lalu itu Kita menemukan sarang lebah liar Di pinggiran tebing ini Tetapi tidak sempat kita ambil Keburu lebahnya itu Mecah koloni Ternyata di alam ini Berbarangan dengan musim kawin Jadi mecah koloni Mecah koloni Akhirnya si lebahnya itu terbang Pecahannya terbang Bergurumun dan ngumpul di sini Di pohon yang besar Ngumpul Dua sarang di atas sama bagian bawah Sedangkan Di daerah sini Ada kotak perangkap kita Nah di daerah sini ada perangkap kita Ya kita berharap Lebah yang ngumpul tersebut Yang hingga sementara Mudah-mudahan masuk ke kotak perangkap Kita akan coba Cek apakah kotak perangkap yang ada di sini Sudah diisi Lebah yang mecah koloni tersebut Atau seperti apa Nah itu yang pertama Yang kedua Ini kotak kosong ini Kita akan Simpan Di sampingnya Supaya nanti lebah liar yang Kemarin belum sempat kita ambil Akan kita ambil Dan semoga Koloninya masuk juga ke perangkap Untuk membuktikan kita akan cek dulu Perangkat yang di sini Atau jebakan yang di sini Apakah Sesuai prediksi Lebah yang Dari liar itu langsung masuk Alhamdulillah Nah Ini nih Mantap Kita dekat Dekatkan Wow Koloninya luar biasa Penuh Kita ini Rencananya Perangkap yang ini Kita simpan di sini Ini sudah ada beberapa tempat Bekas kita menyimpan perangkap Tapi sebagian bahannya sudah lapuk Jadi sudah Kita simpan Tidak kita simpan kotak kembali Hanya bagian ini yang masih kokoh Mantap Kita lanjut Pasang dulu perangkap ini Sebelum eksekusi Sarang lebah liar yang ada di atas Kita Skip dulu Ini sudah terpasang Tinggal ditutup Tetapi ada trik jitu Yang mungkin Banyak dipertanyakan Seperti apa Bagian dalamnya Ini Nah Nah Ini salah satu trik Atau Cara Jadi Frame nya kita pakai Dilelehkan Sarang lebah Bekasnya sarang lebah itu Dilelehkan di frame Atau tidak dilelehkan juga Bisa digosok Kalau kotaknya Kotaknya kosong Tapi ini Jadi aroma propolis Yang ada di sarang ini Nanti tercium Sama lebah liar Jadi kita Kita jadikan kotak perangkap Ini tidak akan lama waktu Dia akan cepat mengisi Tinggal kita tutup Dan diikat Biar kokoh Ini sarang lebah liar Yang tempoh hari Kita temukan Yang koloninya Ketika itu mecah Dan masuk ke Perangkap Yang bagian bawah Barusan kita lihat Ternyata Masuk ke jebakan kita Ini kita akan eksekusi Mudah-mudahan ada madunya Kita skip dulu Karena Lumayan Rada susah Posisi Tempat kita Untuk mengambil Rada susah Mudah-mudahan ini Ada madunya Di bagian bawah Ada penutup-penutup Lebah jantan Ini sarangnya Ini Teratu Wah calon teratunya Banyak Ada juga yang Sudah menetas Ini Kita petik Ini Salah satunya Salon teratu Ini Ini juga Dan salah satunya Ini Calon ratu Apabila terlalu banyak Maka Ratu pun akan Membunuhnya Tidak akan Dibiarkan Menetas Sebanyak Yang ada Tetapi Akan dibunuh Sebagian Jadi yang netas Itu yang tidak Terbunuh Sama ratu Ini Kita eksekusi Sarangnya Atau madunya Apakah ada Atau enggak Dilanjut Ini Madunya Juga ada Bagian atas Tapi Karena Tanahnya Lumayan Gembur Jadi Agak kotor Kita ambil Lagi Mantap Madunya Madu dari Lebah liar Biasa Mungkin ada Sekitar Tiga Lagi Kita skip Sampai Dengan Beres Nah ini Ini Sarang dalam Tanah Sarangnya besar Ini Tidak akan Kita ambil Kita biarkan Saja Karena Nah Madunya Kita biarkan Saja Dan Nantipun Ini Mudah-mudahan Akan Ini Akan Apa Akan Masuk Kekotak Jebakan Kotak Perangkap Yang Sudah Kita Siapkan Koloninya Lumayan Besar Ini Kalau Pindah Mungkin Kotak Yang Kita Bawa Tadi Akan Langsung Penuh Demikian Pengambilan Lebah Liar Dan Proses Menyimpan Kotak Jebakan Kita Akan Lanjut Untuk Membawa Lebah Yang Sudah Ada Di Kotak Jebakan Yang Sudah Terisi Kita Bawa Mudah Mudahan Minggu Depan Ini Telah Terisi Ke Kotak Yang Baru Kita Simpan Tetap Ikuti Madu Maribaya